Baik, pada tutorial kali ini saya akan melakukan setting feature pyro-row untuk melakukan block koneksi ping protokol ICMP terhadap salah satu komputer ya Nah, jadi di kasusnya nanti ada salah satu komputer tidak bisa melakukan ping terhadap komputer lain Oke, sebelum praktek kita lihat dulu konsep dasar atau pendahuluan tentang pyro-row ini sendiri Apa yang dimaksud dengan pyro-row? Nah, jadi pyro-row ini merupakan tabel pyro yang mirip dengan tabel filter-row yang berfungsi untuk menangani filtering packet atau menangani proses accept atau drop packet di filter-row Filter-row memiliki keunggulannya yaitu lebih ringan tidak membebani resource CPU mikrotik Nah, itu salah satu kelebihan dari filter-row jadi lebih ringan dibandingkan dengan filter-row Hal ini dikarenakan filter-row mampu melakukan bypass atau drop packet sebelum terjadinya proses connection tracking Nah, sedangkan yang dimaksud dengan proses connection tracking itu sendiri adalah merupakan feature atau kemampuan untuk melihat informasi pada koneksi yang sedang terjadi seperti source address, destination address, source and destination port, tipe protokol, dan lain sebagainya Oke, untuk lebih jelas kita lihat dulu di kasusnya seperti ini ya Jadi komputer A bisa melakukan ping ke komputer B Seperti ini saya punya komputer A 192.168.200.254 Ini untuk IP addressnya Kemudian di jaringan juga ada komputer B dengan IP 192.168.200.253 Nah, jadi komputer A bisa melakukan ping ke komputer B Jadi ketika melakukan ping ini di terima atau di accept Tapi sebaliknya, komputer B tidak bisa melakukan ping ke komputer A Jadi ketika dari komputer B dengan IP 192.168.200.253 Ini tidak bisa melakukan ping ke 224 Jadi paketnya di drop Kemudian komputer A dan B bisa melakukan ping ke semua jaringan Jadi ketika ada komputer lain di sini Nah, ini bisa melakukan ping Ya, kurang lebih seperti itu gambaran studi kasusnya Baik, kita langsung saja praktek bagaimana melakukan teknik ini dengan firewall row Jadi kita buka dulu mikrotiknya Oke Ini saya hapuskan konfigurasi yang sudah ada Nah, jadi caranya masuk ke IP firewall Nanti kita pilih tabnya adalah row Biasanya di sini filter row ya Sekarang kita pilih row Oke, kita tambahkan Kita bikin dulu yang pertama ya Jadi komputer A bisa melakukan ping terhadap komputer B Jadi parameter yang kita gunakan Saya hanya pilih routing Source addressnya kita isi dengan komputer dari Komputer A Yaitu 224 Tujuannya adalah destination addressnya ke komputer B Nah, ini diizinkan ya Jadi kita pilih di sini selanjutnya pilih action Start Ini protokolnya adalah kita pilih jump Kemudian actionnya kita pilih adalah accept Accept itu artinya diterima Jadi parameternya seperti ini Jadi chainnya pre-routing Source addressnya adalah alamat IP komputer A Destination addressnya ada alamat komputer B Protokolnya ICMP yang ditandain Actionnya adalah accept Apply, oke Kemudian kita buat satu rule lagi Dengan parameternya dibalik ya Jadi source addressnya dari 192.168.200.253 Ini menuju ke IP komputer A Protokolnya ICMP Prosesnya dibalik Jadi actionnya ini di-drop Ya, seperti ini ya Jadi ini alamat komputer B Menuju ke komputer A Protokolnya, actionnya di-drop Nah, jadi dengan melakukan teknik seperti ini Ya, maka Ketika kita akan menuju ke Jaringan Itu akan Dilakukan Dua proses ya Yang pertama Jika komputer A Menuju komputer B itu diterima Kemudian jika komputer B ke komputer A itu di-drop Nah, jadi Kurang lebih seperti itu Penggunaan Fungsi Feature Firewall Pro Silahkan dipraktekan Dan Dilakukan Penujian Seperti itu Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Ikuti tutorial selanjutnya di Pada Pokal ITCourse Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!